Tangan berbisa jilid tujuh. Wajah mereka ada yang bulat ada yang bundar telur, ada pula yang seperti biji kuaci, ada juga yang titik berkatakan saja sambil menggelengkan kepala. In Chie kembali tertawa, itu pasti adalah saudara angkat, begini saja kau masih tidak mengerti, benar-benar seperti katak di dalam sumur waktu itu aku pikir juga begitu, tetapi dengan tiba dua ku dengar satu di antaranya mengucapkan kata dua yang membuatku bergidik apa yang dikatakan? Bertanya In Chie agak heran. Dia kata kita dua belas Kiong Chu, putri, sudah ada lima orang yang hampir menyelesaikan tugasnya. Hanya tinggal kita tujuh orang, jikalau tidak lekas dua kita menangkap seseorang, nanti Kiong, Baginda Raja, kalau menegurnya benar dua runyam, kalian dengar apa maksud ucapan mereka itu? Tanya Kiong Sajie sambil tertawa. Chin Hong berkata dengan perasaan kaget, tadi orang berbaju putih yang memakai kerudung di mukanya yang mengaku diri sebagai tamu tak diundang dari dunia luar juga pernah berkata tentang dua belas putri dari golongan kalong yang diutus untuk melakukan perbuatan jahat di luaran. Kiong Sajie mengangguk duakan kepala dan berkata sambil tertawa, benar, mereka diutus keluar untuk memancing kaum lelaki. Kalian pikir, siapakah orang yang hendak mereka pancing? Hei ku dengar salah seorang dari mereka itu lantas berseru akulah yang paling reksial, karena diutus pergi ke gereja Siaulim Sajie. Coba kalian pikir partai Siaulim semuanya terdiri dari orang-orang berkepala gundul, mereka kalau melihat aku saja sudah memejamkan matanya memuji nama Buddha. Apa Om Itohudulah Apasyancailah benar-benar membuat orang tidak berdaya? Dan aku benar-benar sangat cemas sekali. Chin Hang tiba-tiba berseru kaget, ai kalau begitu mereka hendak memancing generasi muda dari dua belas partai dalam merimba persilatan. Sedikit pun tidak salah dari pembicaraan mereka aku sudah tahu, bahwa partai Chiong Lam, Kiong Hei, Lam Hei, Oeye San dan Hoa San masing-masing sudah ada seorang murid yang terpikat oleh kecantikan mereka, masih ada satu lagi juga hampir terpancing oleh mereka berkata Kion Sajie. Apakah maksud mereka berbuat demikian? Bertanya Chin Hang sambil mengerutkan alisnya. Entahlah, tetapi apa kau tadi tidak dengar? Tidak diundang dari dunia luar pernah berkata, bahwa itu adalah rencana keji golongan kalong. Pemuda murid ketua Tian sampai Yap Kiameng justru karena mengetahui rencana keji mereka dibunuh segera mengenaskan Injie seolah-olah takut kalau Chin Hang juga akan terpancing oleh mereka. Maka tanpa disadari lantas mengulur tangannya dan memegangi pundaknya, ia bertanya dengan perasaan takut, Kau katakan, siapakah seorang lagi yang hendak dipancing itu, dia adalah seorang angkatan muda dari partai Hong Tong Pei yang mempunyai julukan pendekar baju biru, Nia Hun juga adalah orang yang sekarang hendak kita tolong itu, berkata Kion Sajie sambil menghela nafas. Bagaimana dengan dia? Bertanya Chin Hang cemas. Dia sudah terpikat oleh Chit Kiong Chu dari dua belas putri itu, dua orang itu sudah berjanjai malam ini akan mengadakan pertemuan di Telaga Chui Sino di Bukit Tongsan, itulah yang ku dengar dari pembicaraan mereka dari rimba itu, berkata Kion Sajie. Injie kedipkan matanya, tanyanya dengan perasaan bingung, mereka mengadakan perjanjian, sebetulnya untuk apa? Kion Sajie mendadak merasa sulit untuk menjawab, maka berkata sekenanya, barangkali hendak membujuk pendekar baju biru itu melakukan, perbuatan mesum, Chin Hang tahu bahwa perbuatan mesum itu jikalau tidak lekas dicegah, akan membuat seorang pemuda tak dapat mengendalikan perasaannya terjerungus ke dalam comberan, maka ia lantas berkata, saudara Kensa, gunung Tongsan itu terpisah beberapa jauh dari sini, Kensa Jie menunjuk ke depan, ke salah satu gunung yang tampak nefat tidak jauh, lantas kerpak kudanya dan lari ke depan seraya berkata, gunung di depan itulah, kita lekas sedikit, jika tidak, nanti tidak keburu lagi Chin Hang juga segera memacu kudanya mengikuti di belakang Kensa Jie, dua kuda itu dilarikan dengan cepat, tak lama kemudian, mereka sudah tiba di bawah kaki gunung, tiga orang itu lalu menambat kuda masing-masing di dalam rimba baru keluar dengan berjalan kaki, selagi hendak mendaki gunung, tiba-tiba di bawah sinar bulan yang samar-samar, di tempat sejauh tiga tombak telah muncul enam orang wanita yang cantik bagaikan bidadari, setiap orang membawa sebilah belati berkilauan, mengurung tiga orang itu ke tengah-tengah mereka meskipun masing-masing pada membawa senjata tajam, akan tetapi wajah mereka semuanya cantik menarik, apalagi mat mereka, dengan penuh daya penarik ditujukan kepada Chin Hang seorang, seolah-olah asal salah seorang mengeluarkan perintah, lantas menari-nari. Chin Hang diam-diam merasa merinding tetapi matanya juga merasa agak kabur, ia geser kakinya, merapat ke diri Kensa Jie dan berkata dengan suara pelahan saudara Kensa, Nona inikah yang pernah kau lihat? Kensa Jie menganggukan kepala, katanya dengan suara pelahan kau jangan sebut mereka Nona, dengan begitu terlalu merendahkan diri sendiri, oh oh oh, apakah harus berkelahi? bertanya pula Chin Hang, jika tidak apakah harus mengobrol dengan mereka? menjawab Kensa Jie, alis Chin Hang dikerutkan, ia berkata dengan rasa ragu, berkelahi dengan orang perempuan, aku selalu merasa segan, Kensa Jie buka lebar sepasang matanya, katanya heran, ha, jadi kau tak berani berkelahi dengan orang perempuan? bukan aku tak berani, aku selalu merasa bahwa lelaki yang baik, tidak mau berkelahi dengan orang perempuan, bujuk saja mereka sudah cukup, berkata Chin Hang Kensa Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terhadap perempuan bangsa siluman seperti ini, kalau kita berkata demikian, iu bukan pada tempatnya, pikiran semacam ini perlu harus segera dirubah Chin Hang merasa tak enak, ia hanya bisa tertawa-tawa saja, lalu mendorongnya ke depan dan berkata, baiklah, kau coba bicara dulu dengan mereka, sebaiknya jangan sampai berlaku kasar, kita berunding secara baik-baik saja, Kensa Jie membereskan rambutnya yang awut-awutan, ia berjalan maju selangkah, mengulurkan tangannya, menuding enam perempuan siluman, katanya dengan suara aneh, hai, kalian enam perempuan siluman apa maksudnya mondar-mandir di gunung ini? Sekarang salah seorang dari kalian boleh keluar untuk menjawab pertanyaanku Kensa Jie, tetapi enam perempuan itu seolah-olah tidak dengar dan tidak melihat, mereka masih tetap bergoyang pinggul sambil tertawa Kensa Jie marah sekali, bentaknya, pui kalau kau masih goyang pinggul lagi, cuan mudamu terpaksa nanti akan menggamparmu semua, Kensa Jie juga merasa sebel, bentaknya sambil menuding jari tangannya sungguh tidak tahu malu kalau kamu berani bergerak lagi, aku nanti terpaksa akan melakukan pembunuhan namun enam perempuan genik itu tidak menghiraukan, mereka masih terus goyang pinggul sambil mendekati Chin Hong, sambil men-mata. Chin Hong merasakan gelagat tidak beres, maka juga lantas membuka mulut, Ihai, kalian enam nona ini apakah maksud kalian berbuat seperti ini? Enam perempuan itu ketika mendengar ucapan Chin Hong, dengan serentak berhenti bergerak, seorang di antaranya yang mengenakan gaun warna merah lantas berkata sambil tertawa geli, Sudahlah akhirnya ia toh buka mulut juga. Seorang perempuan lain yang mengenakan gaun hijau lalu menyambung, Hai hai li, betapa indah suaranya seorang lagi ikut menyela, kalian lihat, wajah dia menjadi merah. Chin Hong terperanjat, dalam hati berpikir, perempuan-perempuan ini mengapa hanya tujukan perhatiannya kepadaku ini seorang saja, hal ini bagaimana boleh berlangsung terus? Maka ia lantas mundur ke belakang Kensha Jie, dan berkata lagi, Saudara Kensha, mereka kini sudah buka mulut harap kau berunding dengan mereka, tapi, sedapat mungkin nasih hati saja kepada mereka. Chin Sa Jie terpaksa maju setengah lagi, dengan mata melotot memandang mereka, katanya dengan suara keras, kalian perempuan-perempuan siluman ini, aku tahu salah seorang di antara kalian yang dinamakan apa itu Chip Kiong Chu, pada saat ini sedang melakukan perbuatan mesum dengan Nye Hun pendekar berbaju biru di telaga Chuliesimo, sekarang kalian lekas minggir, jikalau tidak kaku akan bunuh kalian semua enam perempuan itu semuanya angkat muka tidak memandang padanya, seolah pola sengaja hendak memikin panas hatinya. Setelah itu kembali mereka menggoyangkan pinggulnya lagi untuk memikat hati Chin Hong. Chin Sa Jie mendadak marah, dengan mengeluarkan suara gram, lantas lompat menyerbu, memukul dengan tangan kiri dan kanannya, pukulannya itu dilakukan dengan gerakan yang sangat aneh, tampaknya juga tidak merasa kasihan terhadap perempuan-perempuan yang cantik jelita itu, enam perempuan itu agaknya sangat benci terhadapnya, setelah mengeluarkan suara bentakan, segera mengurungnya di tengah, enam bilah belati digunakan untuk menyerang dengan rapat, tampaknya sangat penasaran sekali terhadap pengemis muda yang dekil dan jelek itu. Seluruh kepandaya ilmu silat Chin Sa Jie yang didapat dari gurunya, dalam generasi muda sudah merupakan salah seorang terkuat pada dewasa itu. Maka meskipun ia hanya dengan menggunakan sepasang tangan kosong menghadapi serangan enam orang perempuan cantik itu, masih bisa melayani dengan baik, sedikit pun tak menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Akan tetapi, lama-kelamaan, ia sudah mulai kewalahan. Kiranya enam perempuan cantik itu pun mempunyai didikan dari tokoh kuat, semula oleh karena mereka tidak pandang mata pada Chin Sa Jie, maka mereka tidak mementingkan kera kerjasama yang rapi, setiap ingin menyerang dia hanya untuk pelampias kedongkolan masing-masing tapi setelah melihat bahwa serangan itu semuanya tak berhasil, barulah mereka merubah siasat pertempuran, saat itu mereka pun bekerjasama dengan rapi, mengurung Chin Sa Jie ketat. Barisan yang tampaknya dari golongan sesat itu, setiap serangan dilakukan dengan tipuan yang indah, dilihat sepintas seperti bukan sedang pertempur, tetapi bagi Chin Sa Jie seolah seperti telah kemasukan setan, setiap serangannya tak mengenai sasaran, setiap hendak menyerbu keluar selalu tidak berhasil, maka ia berseru cemas, Hei, mengapa kalian berdua enak-enak nonton saja? Chin Hang seolah-olah baru sadar, ia berpaling dan bertanya pada In Jie, In Jie, apakah kita perlu turut campur? In Jie menyahut, baik lantas lompat menyerbu ke dalam barisan enam perempuan cantik itu, ia yang sudah merasa gemas, tangan dan kakinya pada bergerak, menyerang bagian pinggul perempuan-perempuan itu. Chin Hang pun turut menyerbu, tapi ia tak berani memukul pinggul mereka, yang ditujukan hanya bagian-bagian yang tidak penting, sebab ia selalu menganggap bahwa pertempuran dengan kaum wanita, sesungguhnya kurang baik. Setelah ia dan In Jie turut bertempur, maka barisan enam perempuan cantik itu lantas menjadi kalut. Kiranya ketika mereka melihat Chin Hang tak berani menurunkan tangan berat, mereka lantas mengurung Chin Hang sambil tertawa, hampir setiap orang ingin bertempur dengannya, bahkan ada yang busungkan dadanya, agar diserang bagian buah dadanya. Chin Hang yang dapat sambutan demikian sudah tentu terkejut dan kalang kabut sendiri berulang kali mundur sambil berseru, tak boleh. Tidak ada pertempuran secara begini. In Jie yang menyaksikan perempuan-perempuan itu bertempur dengan Ker yang tak malu demikian, hatinya semakin mendongkol, hingga hampir saja mau menangis, tetapi dengan demikian, ia juga turun tangan semakin ganas, sambil menyerang, mulutnya terus memaki, sungguh tak tahu malu. Aku nanti akan hajar mampus kalian kawanan si Luman yang tak punya malu. Sementara itu, Kian Sajie yang sudah mendapat bala bantuan ia hanya tujukan sasarannya pada dua Kiong Chu dalam pertempuran yang berlangsung sengit tanpa disengaja jari tangannya menyentuh ketiak salah seorang lawannya, Kiong Chu itu barangkali karena takut geli, lantas tertawa sendiri sambil menggelinjing. Kian Sajie tak perdulikan itu semua, menggunakan kesempatan itu telah menendang jatuh Kiong Chu itu, mungkin karena tendangannya yang keliwat berat, hingga Kiong Chu itu terguling keluar kalangan, hidungnya berdarah, ia menangis terseduh. Kian Sajie terperanjat, dan selanjutnya berkata girang, Hei perempuan-perempuan ini mungkin pada takut geli. Chin Hang kau boleh kitikin ketiak mereka Chin Hang dengan seorang diri melayani tiga wanita yang selalu tak berani menyerang buah dada mereka yang ditonjolkan dengan demikian menantang, sedang kelabakan, maka ketika mendengar perkataan itu ia lantas menggerakkan kedua tangannya pura-pura bersikap hendak menyerang bagian ketiak perempuan-perempuan itu, sedang mulutnya mengancam, kalian lekas pergi, jikalau tidak aku nanti terpaksa akan menyerang ketiak kalian tetapi tiga perempuan itu sedikit pun tidak merasa takut, sebaliknya malah menyerbu sambil tertawa-tawa, sedang mulut mereka pada berseru, baik, silahkan serang saja, Hai disini, disini, letakkanlah tanganmu disini aku tahu. Tentu kau tak berani, demikianlah perempuan-perempuan cantik itu pada mengeluarkan tantangannya kepada Chin Hang. Chin Hang ketika melihat bahwa gertakannya tidak berhasil, kembali menjadi kebuakan lantas berseru kepada Kian Sajie, saudara Kian Sajie, tiga perempuan ini tidak takut geli pada saat itu Kian Sajie justru sudah berhasil merobohkan seorang lawannya lagi maka lantas pergi membantu ke pihak Chin Hang. Berbeda dengan Chin Hang, Kian Sajie lantas menggerakkan tangannya, dan benar saja, ditujukan kepada ketiak-ketiak mereka, katanya sambil tertawa, kau memang tak berani menyerang mereka. Sekarang lihatlah, bagaimana aku menyerang mereka tiga perempuan cantik itu karena tidak suka menghadapi Kian Sajie, si pengemis muda itu terpaksa pada lari terbirit-birit. Di lain pihak, Chin Hang yang bertempur seorang diri menghadapi dua orang perempuan cantik, ia yang sudah merasa gemas terhadap mereka, maka ia turun tangan tanpa kenal kasihan. Dalam sekejap, dua orang lawannya roboh tertotok ilmu tunggalnya golongan Tian San setelah ia robohkan dua orang lawannya lantas ia kembali ke sisi Chin Hang. Terhadap perempuan yang masih tetap membandel, ia lantas mengirimkan serangan. Dengan demikian, di antara enam Ki Ong Chu itu telah dua orang yang tertotok roboh, dua orang tertendang dan seorang di antaranya terluka bagian mukanya, yang kini masih duduk di tanah sambil menangis dengan sedihnya, tinggal dua orang lagi, bagaimana sanggup menghadapi Chin Hang dan Kian Sajie. Maka sambil menari-nari, mulut mereka meratap, jangan berkelahi lagi, kita menyerah Chin Hang buru-buru menarik kembali serangannya dan baru-buru mencegah Kian Sajie dan Injie. berhenti, berhenti. Mereka sudah menyerah. Kian Sajie mendengar perkataan menyerah itu, tidak mau berbuat keterlaluan, maka segera menghentikan serangannya dan menantikan perkembangan selanjutnya. Sedang matanya terus berputaran mengawasi perempuan-perempuan yang kini keadaannya sangat mengenaskan itu. Sebaliknya dengan Injie, tak mau menghentikan serangannya, seolah-olah hendak menyapu bersih kawanan siluman itu, sampai tiga kali Chin Hang mencegah, baru menghentikan serangannya dengan perasan dan masih penasaran, lalu berdiri di samping Chin Hang lagi. Dua perempuan itu dengan ketakutan berdiri sambil menundukan kepala, seolah-olah orang hukuman yang menantikan fonisnya. Keadaannya sangat menyedihkan. Kean Sejie mengeluarkan dua kali suara batuk-batuk, dengan tiba-tiba menuding Kiong Chu yang masih menangis duduk di tanah itu, bentaknya dengan suara bengis, bangun. Jangan berlagak lagi dua perempuan itu tak mau bangun di antaranya, ialah yang terluka di hidungnya seorang menangis semakin keras, katanya, siapa yang bahkan pura? Kau telah melukai hidungku, bagaimana berpura aku ada? Muka untuk menemui orang lagi? Tanda petik. Kean Sejie terperanjat, perlahan-lahan berpaling mengawasi Chin Hang seraya berkata, heh, perempuan-perempuan ini hendak main bila denganku Chin Hang juga unjukkan senyuman getir katanya sambil mengangkat bahu, aku sudah merasakan bahwa kita memang tak seharusnya untuk berkelahi dengan kaum wanita, itu sesungguhnya sangat tidak enak. Buntutnya Injie yang masih penasaran, lantas membentak sambil menuding kepada perempuan yang terluka itu, bangun, kalau berani main gila lagi ku nanti hajar sampai mampus. Dua perempuan itu ketakutan, terpaksa menurut dan bangun berdiri, setelah itu mereka mengeluarkan sapu tangannya untuk menyekair matanya masing-masing, Kean Sejie sangat terperanjat dan kedip-kedipkan matanya, kemudian berkata sambil tertawa dan mengacungkan ibu jarinya kepada Injie, ternyata kau yang lebih ditakuti. Sekarang yayarlah kau yang bertanya pada mereka Injie tersenyum, sambil bertolak pinggang ia bertanya kepada kaum perempuan cantik itu, sekarang aku hendak bertanya kepada kalian, adakah kalian ini yang dinamakan 12 perempuan siluman dari golongan kalong? Perempuan-perempuan itu terdiam, seorang di antaranya yang bergaun hijau lantas menjawab sambil melirik Ching Hong, siapa ayar, berkata demikian, kita adalah 12 Kiong Chu Injie marah, katanya dengan suara keras tidak tahu malu. Kalau kau berani mengucapkan perkataan yang bukan-bukan lagi, nanti aku robek mulutmu Kiong Chu itu benar saja tak berani membuka mulut lagi, ia menundukkan kepala dengan perasaan takut, Injie merasa puas, ia kembali bertanya, aku hendak bertanya lagi, siapakah pangcu dari golongan kalian yang menamakan diri golongan kalong itu? Berapakah jumlah anggota golongan kalong itu? Dengan maksud apa kalian diutus keluar untuk memikat generasi muda dari 12 partai? Semuanya ini kau harus jawab dengan sejujur-jujurnya. Jikalau tidak, terpaksa aku nanti akan mengambil tindakan tegas. Perempuan-perempuan itu ada menunjukkan sikap ketakutan, mereka saling berpandangan dan tak seorang pun yang berani membuka mulut untuk menjawab. Injie dengan alis berdiri bertanya pula, lekas jawab, jikalau tidak menjawab, aku nanti terpaksa akan menghajar mampus kalian semua perempuan-perempuan itu pada menundukkan kepala dan tidak bersuara. Sesaat kemudian, Kiong Chu yang bergaun hijau itu dengan wajah sejih berkata, kau bunuh saja kami semua, sebab urusan ini, kami semua tak berani menerangkan. Injie tidak menduga bahwa mereka ternyata tidak takut mati, maka sesaat ia tertegun, selagi memikirkan bagaimana untuk menggertak mereka lagi, sebab jika tidak benar-benar dibuktikan ancamannya, bukankah akan hilang kewilbawaannya? Dalam murkanya, selagi hendak turun tangan dengan tiba-tiba tangan kirinya digenggam oleh seseorang. Dan ketika ia berpaling, tampak Chin Hong berkata padanya sambil tersenyum, Injie, kau mau apa? Dari sinar matu Chin Hong, Injie segera dapat memahami maksudnya, maka wajahnya menjadi merah seketika, ia berkata sambil menundukan kepalanya, Aku, aku rasanya terlalu galak bukan? Chin Hong menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum, Tidak apalah, sekarang biar aku saja yang menanyakan pada mereka, sehabis berkata demikian maju selangkah menghampiri wanita-wanita itu, lalu berkata sambil menyoja, Nona, Nona, sekarang bagaimana keadaan di telaga Cui Sinoao di atas gunung ini? Wanita-wanita cantik itu melihat Chin Hong turun tangan sendiri untuk bertanya pada mereka, semuanya menunjukkan sikap bersemangat atas pertanyaan tadi telah dijawab oleh wanita yang luka pada hidungnya, mereka sedang mandi di telaga, sungguh sekali Chin Hong terperanjat, ia bertanya dengan suara kaget, Ha! Mandi? Wanita bergaun merah itu dengan sikapnya yang dibikin-bikin, berkata sambil tertawa cekikikan, Ya, sungguh permainan di dalam air yang sangat mengasyikan wajah Chin Hong menjadi merah, sedang hatinya berdebaran. Ia berpaling dan berkata kepada Kian Sajie, Saudara Kensa, Sekarang bagaimana baiknya? Kian Sajie diam-diam bergidik, ia menjawab sambil menggaruk-garuk kepalanya, Benarkah keterangannya itu? Alangkah memalukan perbuatan itu Kiong Chu bergaun hijau lantas menyela, siapa yang bilang tidak benar? Mereka mandi dalam keadaan telanjang bulat, In Sajie yang mendengar itu wajahnya menjadi merah, ia berseru kaget, lantas membentak dengan suara keras, tidak tahu malu. Kalian semuanya lah dari sini. Perempuan-perempuan itu seolah-olah mendapat pengampunan besar, sambil menyambar dua orang kawannya yang menggelepak di tanah, secepat kilat pada bergerak untuk melarikan diri. Chin Hong mengawasi berlalunya perempuan-perempuan cantik itu sampai tak tampak lagi, lalu berpaling dan bertanya kepada Kian Sajie, Saudara Kensa, kau pikir bagaimana kita harus bertindak? Kian Sajie melirik In Sajie, lalu berkata sambil angkat bahu, kupikir sebaiknya kita naik ke atas gunung untuk menyaksikan sendiri. Peribahasa ada kata, kalau mau menolong orang, menolonglah dengan sungguh-sungguh titik In Sajie mendada angkat muka dan berkata dengan suaranya ring, aku tak mau pergi, kau tidak mau pergi, kalau begitu kau diam di sini saja menunggu kita sampai pulang kembali, berkata Kian Sajie. In Sajie berpaling mengawasi Chin Hong, lalu bertanya dengan perasaan khawatir, Chin Hong apakah kau hendak pergi juga? Chin Hong belum lagi menjawab dengan tiba-tiba Kian Sajie melangkah mendekati padanya sampai berbisik-bisik. Chin Hong, kau sudah pernah melihat perempuan mandi? Hati Chin Hong berdebaran, ia menjawab dengan suara pelahan. Urasan seperti itu bagaimana kita bisa melihat? Kalau begitu marilah kita pergi untuk menambah pengetahuan berkata Kian Sajie perlahan. Chin Hong terperanjat, katanya, tidak, itu suatu perbuatan rendah-rendah apa? Kita teh hendak menolong orang. Kita tak akan merasa malu pada diri sendiri, berkata Kian Sajie sambil tertawa ringan. In Sajie yang menyaksikan mereka bercakap-cakap dengan suara perlahan, timbul perasaannya, seolah-olah diasinkan. Maka lantas berkata sambil bermuka muram, Hei, kalian kasak kusuk sedang membicarakan soal apa? Kian Sajie tertawa padanya, dan berkata, tidak apa-apa, aku sedang berunding dengan dia, nanti setelah aku mendaki gunung dan mendekati telaga, apabila tak ada kejadian mesum, aku akan memberi kode kepadanya supaya dia mau membantuku. In Sajie menganggukan kepala dan berkata dengan girang, akalmu ini boleh juga, dengan demikian aku juga berani pergi. Kian Sajie menjadi gugup, katanya sambil menggoyang-goyangkan tangan, tidak sebaik kau di sini menunggu kita dan melihat kuda kita, supaya jangan sampai dicuri oleh maling kuda kecuali kau, dari mana datang nfa maling kuda? Kau takut aku pergi, aku justru hendak pergi berkata In Sajie. Chin Hang biar bagaimana selalu beranggapan, apapun alasannya, mengintai perempuan mandi adalah suatu perbuatan yang tidak pantas. Di samping itu ia juga merasa bahwa kebohongan Kian Sajie itu boleh juga, maka lantas tertawa dan berkata kepadanya, Saudara Kinsa, aku setuju dengan akalmu itu. Sekarang mari kita bersama-sama pergi naik ke atas gunung Kian Sajie kecewa, katanya sambil menggelengkan kepala, Hai, tidak aku sangka Ithusian Seng sudah mendidik murid yang tak mempunyai keberanian seperti kau ini, sudahlah. Sehabis mengucapkan demikian, kakinya bergerak, telompat ke atas gunung. Gerakannya itu seperti gerakan monyet yang luar biasa cepatnya. Chin Hang lalu berpaling dan berkata kepada Injie, Injie, mari jalan mereka telah mendaki gunung Tongsan tapi tak tahu di mana telaga itu berada, maka terpaksa mencari-cari ke sana kemari, dan akhirnya tiba di Sepu Aha Rimba, berjalan dalam rimba itu kira dua baru beberapa tombak dengan tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa-tawa dan suara air yang terdayung oleh dayung sampan. Tiga orang itu ketika mendengar suara itu lantas berhenti, Kean Sejie yang berjalan di depan lalu berpaling dan berkata kepada Chin Hang sambil tertawa, ini pastilah tempatnya, mari kita bersama-sama ke sana, bagaimana? Injie buru-buru menarik Chin Hang seraya berkata, kalau hendak pergi, pergilah sendiri perlu apa harus mencari kawan? Aneh, dia ini sebetulnya pernah apa denganmu? Mengapa selalu kau pegang rat dua saja? bertanya Kean Sejie sambil mengerling dan tenawa mengejek kepada Injie. Injie merasa malu dan gusar, dengan tiba-tiba mendorong Chin Hang ke arah Kean Sejie katanya dengan suara dingin, siapa yang memegang rat-rat kepadanya, kau sendiri yang tidak memiliki keberanian sudah saja jangan pergi ke sana. Chin Hang tidak berani pergi, buru-buru memutar ke belakang diri Injie, ia menyojak kepada Kean Sejie seraya berkata, Saudara Kean Sejie, sebaiknya kau bertindak menurut usulmu tadi. Kau pergi melihat dulu asal tak ada. Pertunjukan mesum, barulah kau memberi kode kepadaku, kemudian kita baru pergi ke sana. Kean Sejie merasa kewalahan, ia berkata sambil menghela nafas, baiklah, aku tahu kau keledai ini sudah tercancang olehnya, Injie marah, berkata sambil melototkan matanya, kau jangan mengoceh yang bukan-bukan. Kau berani menghina diriku? Kean Sejie gelagapan ia memutar tubuh hendak pergi, Chin Hang buru-buru menahannya dan bertanya, Saudara Kean Sejie, kau nanti hendak menggunakan care apa untuk memberitahukan pada kita. Kean Sejie miringkan kepalanya, berkata sambil tertawa bangga, kepandaianku untuk menggunakan suara meniru berbagai binatang dalam rimba persilatan. Tak ada seorang pun yang sanggup menandingi, sebentar jikalau kalian mendengar suara burung seri, kalian pergi saja hektometer, mulutmu seperti kodok kalau kau meniru suara kodok barangkali lebih kena kata Injie sambil tertawa dingin. Kean Sejie sedikit pun tidak marah, ia hanya mengejek padanya, setelah itu ia memutar rubuhnya dan melangkah ke dalam rimba, sebentar saja sudah menghilang ke dalam tempat gelap. Chin Hang dan Injie mencari sebuah pohon, mereka duduk berdampingan di bawah pohon besar. Mungkin dalam otak orang itu semua sudah terbayang sepasang muda-mudi yang sedang berkecimpungan di dalam air telaga dengan telanjang bulat, alen karenanya mereka sama-sama menjadi merah wajahnya, agaknya merasa malu. Chin Hang, terdengar suara dari mulut Injie. Eh, M. Kean Sejie itu bukan orang baik, ia selalu mengatakan bahwa aku selalu mengikat dirimu, apakah artinya itu? Dia sifatnya memang suka main-main, kau jangan meladeni saja, juga jangan marah, mungkin besok pagi, kita jangan berjalan bersama di atidak, tiga orang gaib dalam rimba persilatan Kat, Sian dan Bo, hubungan mereka baik sekali. Maka kita bertiga harus menjadi sahabat baik, aku tidak mau, suhuku paling benci kepada Kansasian, Oh, kenapa? Suhuku berkata, bahwa Kansasian itu euga suka menggoda orang. Kalau berbicara selalu tidak memberi muka kepada orang, orang yang berani bicara terus terang, hatinya pasti baik, kentut A.A. Itu ucapan tidak bagus dasar pelajar Tololeh, mengapakah selalu memakri aku? Kau memang mirip dengan pelajar Tololeh, jika kau mengatakan aku tidak mirip dengan orang rimba persilatan, aku suka menjadi orang rimba persilatan. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Oh, ya kau adalah Chai Chu dari daerah Kang Lemka, sudah pernah pergi ke kota raja untuk ujian atau belum? Sudah, tetapi tidak lulus, haha. Apakah itu masih terhitung seorang Chai Chu? Sudah tentu masih. Sebab kalau aku tak lulus itu sebabnya bukan lantaran kepandaya ilmu suratku tidak seburuk orang lain. Kalau begitu apa sebabnya? Kepala ujian itu, lama sudah lama mengetahui bahwa daerah Kang Lem ada seorang Chai Chu yang bernama Chin Hong, ialah aku sendiri. Sebelum ujian dimulai, dia meminta agar aku memberi sogokan kepadanya. Tapi permintaannya itu tak kuhiraukan, sehingga akhirnya aku tak diluluskan, dasar pembesar anjing. Mengapa tidak kau bunuh saja? Itu apa perlunya? Bagaimanapun juga aku toh tidak suka menjabat pangkat, waktu aku pergi menempuh ujian hanya hendak main-main saja, mengapa kau tak suka menjabat pangkat? Orang yang menjabat pembesar negeri harus pandai menjilat. Tetapi aku tak bisa, karena itulah aku tak mau, emm, aku juga tak suka kawin dengan orang yang menjadi pembesar negeri, kalau aku menjadi istri orang berpangkat, jika pergi kemana-mana harus naik tandu, sungguh menjijikan, karena tidak bisa bebas, ha ha ha. Kau berbicara soal kawin? Tadi kelepasan omong. Ia benar-benar kelepasan omong, oleh karenanya maka ia merasa malu sendiri, buru-buru menyembunyikan kepala di kedua lututnya sendiri. Chin Hang khawatir ia nanti marah karena merasa malu, maka meniup di belakang punggung seraya bertanya sambil tertawa, Enjie, angkatlah mukamu Enjie menundukkan kepalanya semakin dalam tidak berani bersuara. Chin Hang meniup lagi sambil berkata dan tertawa, angkatlah mukamu, es udahlah, aku tidak akan menertawai kau lagi. Enjie menggeleng gelengkan kepala, masih tetap tidak berani membuka suara. Chin Hang sanggup mengendalikan perasaannya, punggung yang putih meletak itu diciumnya pelahan, oleh karenanya Enjie lalu lompat terkejut, kemudian berkata, bagus, dugaan suhu ternyata benar. Chin Hang juga buru-buru bangkit dengan wajah merah dan hati berdebaran penuh penyesalan, menjura dalam dua kepadanya, lalu berkata, Enjie, aku menyesal, harapkah Sudi memaafkan sepasang pipi Enjie merah merekah bagaikan buah apel matanya yang hitam jeli berputaran, dengan tiba-tiba ia angkat muka, lalu berkata padanya sambil tertawa mengejek, Hektometer aku tahu, kau tentu akan berbuat demikian baru saja menutup mulut, dari dalam rimba tiba-tiba terdengar suara bentakan dan makian. Setelah itu disusul dengan suara burung nuri yang sangat indah. Semangat Chin Hang terbangun, katanya dengan girark, Ah, kode saudara Ken Sa sudah terdengar. Mari kita lekas pergi Enjie sebaliknya miringkan kepala, seperti orang sedang menggunakan daya mendengarkannya dengan penuh curiga. Ia terkata, benarkah itu suafa burung yang dia tiru? Kenapa demikian indah? Chin Hang tersenyum, ia melompat maju menarik tangannya, dan masuk ke dalam rimba. Melalui perjalanan kira 2-30 teombak, di hadapan matanya tiba-tiba terbentang suatu pemandangan yang aneh. Telaga Cui Simowi yang letaknya di atas gunung, luasnya hanya 3-4 teombak persegi, di sekitar telaga terdapat tumbuhan pepohonan yang liu yang sangat rindang, sinar bulan purnama yang menyinari permukaan air telaga memberikan suatu pemandangan alam yang sangat indah. Tetapi malam itu, tidak sedikitpun tak tampak keindahannya. Mengapa sebab pada waktu itu sepasang tangan Khan Sajiei sedang membawa segumpal pakaian wanita, lari sepanjang tepi telaga sambil perdengarkan suara tawanya yang aneh. Sedang di belakangnya tampak mengejar seorang muda berusia 30 tahunan dengan menenteng pedang. Pemuda itu berwajah tampan dan gagah, namun pakaiannya sudah tak beres lagi, sambil mengejar mulutnya terus berkawak-kawak tidak henti-hentinya. Anak busuk tinggalkan pakaian itu. Apakah artinya ini titik di suatu tempat yang demikian indah telah terjadi kejadian semacam itu, sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang keterlaluan. Akan tetapi yang lebih-lebih ialah orang yang berada di dalam air telaga itu. Dia Cip Kongcu, salah seorang dari 12 Kiongcu-Kiongcu golongan kalong, saat itu sedang mandi berendam di dalam air telaga oleh karena air telaga itu sangat bening, maka sekujur tubuhnya yang putih, serta bentuk badan yang indah dan padat tampak nyata sekali, pahanya sedang bergerak-gerak di dalam air. Pemandangan itu sesungguhnya sangat menarik untuk mata anak-anak muda. Cip Kiongcu hanya kepalanya yang tampak berada di atas air, matanya terus mengikuti pemuda yang sedang mengejar Kiong Sajie, waktu itu wajahnya nampak sangat pucat, sekilas menunjukkan kecemasannya. Kiong Sajie ketika menampak kedatangan Chin Hang dan Injie, lantas berseru dengan sikap kegirangan, Hei, Chin Hang kau lihat tidak? Sungguh tak disangka bahwa tubuh wanita itu demikian indah, benar-benar seperti dugaanku semula Injie tidak menduga masih harus menyaksikan suatu pemandangan yang menyebakan itu, ia merasa cemas dan mendongkol sekali, buru dua maju menghalang di hadapan Chin Hang, kemudian berkata dengan nada suara marah, Kiong Sajie, apakah kau mau mampus? Siapa suruh memberikan kode demikian cepat? Kiong Sajie lari menghampiri sambil membawa pakaian perempuan itu, katanya sambil tertawa aneh, sedikit pun tidak terlalu cepat, kalau tidak pertunjukan yang berlangsung sebelum kau tiba. Itulah justru yang bagus sekali pemuda yang mengejar di belakangnya ketika melihat anak busuk itu kembali ke datangan dua orang pembantu. Tampaknya terkejut sekali, buru-buru menghentikan langkahnya, sepasang matanya dengan perasaan takut dan terkejut memandang dua orang yang baru datang dengan bergiliran. Tiba-tiba mengangkat pedangnya sambil menunjukkan Kiong Sajie, dan membentak dengan suara bengis, Hei! Kau merusak kesenangan orang! Apakah kau tidak takut dirundung miskin tiga turunan? Kiong Sajie lari ke depan Chin Hang berdua kemudian memutar di belakangnya, lantas berhenti, barulah berkata sambil tertawa, Aku Ching Sajie memang sudah miskin. Kemiskinan tidak berarti bagiku pemuda itu tahu bahwa dalam keadaan demikian ia tak boleh menggunakan kekasaran, maka sikapnya lantas berubah lunak, katanya setengah memohon, Baiklah kalian hendak minta berapa. Kiong Sajie mengalihkan pakaian perempuan itu ke tangan kirinya, ajung jari tangan kanannya diacungkan, lalu berkata sambil tertawa, Tidak banyak, seribu cel sudah cukup pemuda itu agak marah, katanya. Dalam badanku sekarang ini mana ada begitu banyak uang. Kau jangan minta terlalu banyak. Kiong Sajie angkat kepala dan tertawa terbabak kemudian berkata sambil mengacungkan lima jari tangannya, kalau begitu, potong lima puluh persen. Lima ratus cel saja balik, tetapi sekarang ini aku benar-benar tidak punya begitu banyak uang. Titik berkata pemuda itu sambil mengerutkan alisnya. Sekarang kau membawa berapa banyak? bertanya Kiong Sajie sambil tersenyum. Pemuda itu melirik kepada kekasihnya yang ada di dalam telaga sejenak, kemudian berkata sambil menundukan kepala, Aku membuat surat perjanjian juga boleh hanya di sini tidak ada alat tulis dan kertas, bagaimana? Berkata pemuda itu girang. Kiong Sajie mengeluarkan sehelai kertas, digulungnya dan kemudian dilemparkan kepada pemuda itu seraya berkata, kau boleh menggunakan kertas ini, tentang tidak adanya alat tulis, kau boleh gigit jari sendiri, dengan darah dari jarimu kau boleh gunakan untuk menulis di atas kertas ini. Pemuda tadi menyambut gulungan kertas yang dilemparkan kepadanya, lalu berkata agak sedikit keberatan, dengan menggigit jariku sendiri, bukankah berubah menjadi darah? Benar, kau sekarang harus membuat surat darah, berkata Kiong Sajie dingin, Chin Hang anggap bahwa terlalu memeras orang sesungguhnya tidak seharusnya, maka ia lalu berkata, Saudara Kensa, kau tidak boleh berbuat demikian, perbuatan itu terlalu rendah. Kiong Sajie berpaling dan tertawa, kemudian berkata, Jangan cemas, ucapanku masih belum habis. Kemudian ia berpaling dan bertanya pula kepada pemuda tadi, bagaimana? Sejak zaman dahalu banyak sekali contohnya orang yang menulis surat berdarah, dengan keadaanmu seperti ini, menulisi surat darah sedikit pun tidak merasa keterlaluan. Pemuda itu berpaling mengawasi kekasihnya yang berada di dalam danau, kekasih itu menutup tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya, sedang mulutnya meratap. Kekasih aku merasa sangat malu sekali, lekaslah kau tulis dan berikan padanya. Kiong Sajie tertawa tergelak kemudian berteriak, Hui perempuan siluman seperti kau ini masih mempunyai perasaan malu? Pemuda itu sangat marah hingga alisnya apada berdiri, ia berteriak dan berkata dengan sambil mendelikan matanya, Bocah busuk, Kalau kau berani menghina lagi, aku nantakan adu jiwa denganmu. Kiong Sajie angkat wajahnya yang kotor, dan berkata sambil tertawa dingin, Kau masih bukan tandinganku, kalau kau ingin adu jiwa silahkan maju saja. Pemuda itu sangat penasaran, sesaat itu hawa amarahnya meluap, selagi hendak menyerbu dengan pedangnya, kekasihnya yang telanjang bulat di dalam air itu telah menjerit, dan berkata sambil menangis, kekasihku. Aku mohon padamu jangan marah pada mereka. Pemuda itu ketika mendengar ratapan kekasihnya lalu membatalkan maksudnya hendak menyerbu. Kiong Sajie ia menundukkan kepala menghela nafas, pedangnya ditekan di tanah lalu membuka kertas gulungan tadi, dan mengigit ujung jari tangannya sendiri, dengan darahnya yang menetes keluar menulis surat perjanjian di atas kertas itu, pada saat Kiong Sajie tiba-tiba berkata sambil mengulapkan tangannya. Tunggu dulu, bagaimana kau hendak tulis? Pemuda itu angkat kepalanya, dan berkata sambil tertawa menyeringai, Sudah tentu akan ku tulis bahwa aku pinjam kepadamu 400 ciluang perak, esok akan ku kembalikan padamu. Tidak kau harus menulis menurut maksudku aku berkata sepatah, kau menulisnya berkata Kiong Sajie sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Pemuda itu dengan mengendalikan hawa amarahnya, mulutnya membentak, Apa katamu? Kiong Sajie mendengarkan kepala dan tertawa terbahak dua, lalu berkata, Kau harus menulis begini, Aku pendekar berbaju biruni ehun, Pemuda itu terperanjat, Ia mundur dua langkah, katanya sambil membuka lebar matanya, Ya Tuhan, Bagaimana kau mengetahui? Kiong Sajie tersenyum, Katanya, Kau, saudara adalah seorang tokoh kuat partai Hong Tong P dalam merimba persilatan mempunyai sedikit nama baik, Aku Kiong Sajie sudah lama ingin berkenalan denganmu pendekar berbaju biruni ehun, selembar wajahnya menjadi merah seperti kepiting direbus, Ia berkata sambil menundukan kepala, Kita bicarakan dulu mengenai syarat duanya, Kalian selanjutnya tidak boleh menyiarkan kejadian malam ini, Kiong Sajie tidak lagi menunjukkan sikapnya yang main dua, Katanya dengan sangguh dua, Jangan khawatir, Aku Kiong Sajie selamanya menghormati orang yang tahu malu nih ehun menulis nama sendiri di atas kertas itu, Lalu bertanya, Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, Telah kesalahan mengadakan hubungan dengan siluman wanita ketujuh dari dua belas siluman perempuan, Dan golongan kalong wajah nih ehun berubah seketika, Tananya dengan kaget, Apa katamu? Tanda petik, Kiong Sajie sepatah demi sepatah mengulangi perkataannya itu tadi, Dan pendekar baju biruni ehun dalam keadaan setengah terkejut dan setengah ragu, Gumamnya, Golongan kalong, Golongan kalong, Dalam rimba perselatan aku belum dengar ada nama golongan itu, Seng kekasih yang merendam di dalam danau, Ketika mendengar pembicaraan mereka wajahnya berubah seketika, Mulutnya berseru, Kekasihku, Jangan dengar ucapannya yang tak keruan, Aku adalah perempuan dari golongan baik-baik, Ken Sajie mengeluarkan suara dari hidung lalu berkata sambil tertawa dingin, Kawan-kawanmu tujuh siluman perempuan yang sembunyi di bawah gunung, Seluruhnya sudah tertangkap, Kau siluman ini mengapa masih berani membantah mendengar ucapan itu, Wajah perempuan itu kembali berubah, Tanpa memperdulikan tubuhnya sendiri yang telanjang bulat, Mulutnya berseru dengan perasaan ketakutan, Tidak, 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 Miehun mengawasinya dengan sinar metu kasihan, Kemudian berpaling dan berkata kepada Ken Sajie, Aku tak mengerti apa yang kau katakan, Dia bernama Tia A. Ye Leng, Tinggal di Sanse, Ayahnya seorang Piausu yang sudah mengundurkan diri, Ken Sajie mengulapkan tangannya untuk mencegah pemuda itu, Melanjutkan kata-katanya, Ia berkata dan tertawa dingin, Jika kau mau bukti, Sekarang pun aku bisa mengeluarkan.